Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. PT Bank Renatal Asia TBK, kredito terbesar PT Sri Rezik Isma TBK atau Sri Teks Bukaswara terhadap status resmi bangkrutnya mantan Raja Tekstil itu. Seperti diketahui Sri Teks resmi dinyatakan pilot akibat utang yang menggunung. Liabilitas real tercatat sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Sikat atau sekitar 25,01 triliun rupiah. Sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal hingga minus 980,56 juta dolar. Sri paling banyak memiliki kredit dari BCA dengan jumlah 71,3 juta dolar atau sekitar 1,11 triliun rupiah. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar 11,37 juta dolar atau sekitar 177 miliar rupiah di Sri. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Harin mengatakan pihaknya menghormati proses dan putusan hukum dari pengadilan niaga terhadap debiturnya itu. BCA juga menghargai langkah Sri Teks yang sedang mengajukan kasasi. Mengacu pada laporan keuangan per semester 1 2024, liabilitas real didominasi oleh liabilitas jangka panjang dengan perolehan sebesar 1,47 miliar dolar. Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar 131,42 juta dolar. Adapun, hutang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sri dengan nilai sebesar 809,99 juta dolar atau sekitar 12,66 triliun rupiah. Hingga baru pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Riteks. Beralih ke informasi selanjutnya. Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap terpidana Gregorius Ronald Tanur pada minggu 27 Oktober. Jaksa menangkap Ronald di rumahnya di Pakuon City, Virginia Regency, Kota Surabaya. Kejati Jawa Timur menyebut penangkapan dan eksekusi terhadap Ronald Tanur ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2024. Dalam putusan tingkat kasasi itu, MA menyatakan Ronald telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kejati Jawa Timur mengungkapkan setelah berhasil ditangkap dan dibawa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka terpidana Gregorius Ronald Tanur segera dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Madeng. Ronald Tanur adalah anak mantan anggota DPR RI yang sempat diputus bebas oleh pengadilan negeri Surabaya atas tuduhan menganiaya pacarnya hingga tewas. Belakangan Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim yang membebaskan Ronald karena diduga menerima suap terkait putusan tersebut. Beralih informasi dari mancanegara, NASA meminta kedekatan antara Elon Musk dengan Presiden Rusia Vladimir Putin diselidiki. Hal tersebut disampaikan oleh Administrator NASA Bill Nelson. Menurut laporan Wall Street Journal, pendiri SpaceX itu telah melakukan kontak secara rutin dengan Putin sejak akhir 2022. Elon Musk disebut membahas topik pribadi, bisnis, dan ketegangan geopolitik dengan pemimpin Rusia tersebut. Namun, NASA menilai hubungan antara Elon Musk dan Putin dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional. Hal ini karena SpaceX memiliki hubungan erat dengan NASA dan militer Amerika Serikat yang memberikan Elon Musk akses ke informasi sensitif milik pemerintah dan intelijen Amerika Serikat. Jika Elon Musk dengan Putin memiliki kedekatan, dia watirkan informasi rahasia NASA dan intelijen Amerika Serikat bocor ke tangan Rusia. Wall Street Journal mengutip salah satu permintaan dari Putin kepada Elon Musk adalah untuk tidak mengaktifkan layanan internet satelit Starlink-nya di Taiwan sebagai bantuan ke Presiden China Xi Jinping. Juri bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa ia telah melihat laporan dari NASA. Namun, Gedung Putih tidak dalam posisi untuk menguatkan dan menunda pertanyaan kepada Elon Musk. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya memamerkan pulau surganya sebuah pulau resort terbaru di Laut Merah bernama Sindalah. Hal ini terjadi seiring ambisi Putra Mahkota Raja Salman, Muhammad bin Salman yang berencana menjadikan negara itu sebagai kiblat destinasi baru wisata dan keuangan di Timur Tengah. Dalam laporan AFP, Sindalah tersebar di lahan seluas 840 ribu meter persegi dan bisa menampung hingga 2.400 tamu per hari pada tahun 2028. Pulau itu merupakan bagian dari kota masa depan Saudi Neom. Nantinya Sindalah akan dilengkapi restoran, hotel, dan tempat berlabuh kapal pesiar. Selain itu, dilaporkan juga bahwa di pulau itu akan dibuat lapangan golf dan gerai rital mewah. Pembangunan Sindalah dan Neom sendiri merupakan kebijakan radikal yang mengubah citra konservatif negara itu. Hal ini dilakukan demi wujudkan visi Saudi 2030 yang dianggap akan membahaskan negara itu dari ketergantungan terhadap minyak dengan menggantinya dari sektor pariwisata. Dalam wujudkannya, kota baru senilai 500 miliar dolar atau setara 7.500 teling rupiah ini, ada beberapa hal yang diubah. Mulai dari wilayah bebas bikini hingga perempuan yang sudah mulai melepas baju abayanya. Terima kasih.